yang itu sampai 2 juta wih buset dah langsung belok aja cu maco aja lu what's up guys selamat datang di channel alufmoto.com dan balik lagi gtr daily vlog ya ini udah jam berapa nih jam 5.49 dan gue bakal cerita sih untuk ini udah berapa kilo ya jadi kalau sesuai dengan odometer udah 2011 kilo yeay 2017 padahal gue kemarin beli 1500 berarti udah 500 kilo gue pake ini overall kita bahas dari mana dulu ya yang pertama gue tuh kaget banget ketika tau untuk harga dari side kowal seperti ini jadi pas gue iseng-iseng browsing sih di honda cengkareng kalau gak salah itu ada price listnya dan dari keseluruhan modi motor ini selain mesin ya yang paling mahal adalah di bagian sini lo tau harganya berapa ini? untuk yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan satu biji ya satu set seperti ini dia cuma 500 ribu jadi sepasang itu sejuta jadi kalau lo punya super gtr 150 yang lama sebaiknya sih yang ini di-dimin aja mungkin di musimkan juga boleh sih cuman nanti looknya jadi jelek banget dan apalagi ya yang bikin gue shock itu ini kan untuk penyakit klotok-klotoknya masih ada ya ini ya semoga kedengeran ya nih jadi yang dimaksud dengan penyakit klotok-klotok di K56 series itu kayak gini nih semoga kedengeran ya oke matiin dulu risik nah kemarin sih gue udah beli untuk si itunya penonjok ketengnya atau lifter tensionernya punya karisma sih jadi murah sekitar 40 ribuan dan itu setelannya sih secara manual jadi bukan pake spring ya itu harganya 40 ribu dan tadinya sih gue mau pasang sendiri cuma setelah gue telah disini ada bracket ya bracket dudukan mesin jadi kalau mesin di K56 series baik itu di Supra di CBR itu mesti ada dudukan tengah yang ada bolongan gitu tapi untuk di GTR dia ada dudukan bracket seperti ini dan gue sih mau bongkar sendiri sih jadi ngelepas set kowal sebelah kiri dan itu bautnya banyak banget ya ada 4 kalau gak salah eh sorry 6 1,2,3,4 disini modelnya clip on dibawah juga ada clip on dan setelah dibongkar ternyata harus bongkar ini dulu waduh mungkin kunci gue yang gak terlalu bagus ya jadi harusnya sih bisa di unscrew secara manual cuma ya itu dia jadi mungkin nanti kalau gue pas service pertama pertama kali pake ini itu baru gue pake ya dan ayo kita mulai riding lagi masih jam 6 juga jadi gue agak bingung sih dan di depan gue ada motor e-mobil jadi kita pelan-pelan aja ya aduh letoy banget nih spion anyway kalau ada saran bagusnya pake spion apa komen di bawah ya soalnya lagi bingung nih ini mau pake spion standar yang apa namanya yang tangkainya panjang atau bar end tapi bar end terlalu jelek sih terlalu lebar banget jadi nanti takutnya nyenggol atau pake tomok-tomokan KW yang pake gagang aluminium tuh soalnya ini udah letoy banget nih tuh gue gak suka sih sama spion Honda yang kayak gini mending yang kayak zamannya Supra X itu kan dia enak tuh yang style-nya kayak gini saya bisa dikencengin cara manual ini gampang doll banget jadi sebenernya ini bisa dikencengin cuma ya itu tadi doll jadinya karena kelamaan gak dipake kali ya tapi kalau spion standarnya sih sebenernya enak ya view di belakangnya ya lebar gitu gak ketutupan sama bahu aduh oh iya yang perlu lo notice kalau misalnya lo mau ambil si Supra GTR 150 ini adalah shocknya cuy shocknya keras banget ya yang belakang tapi memang kayaknya buat itu deh buat yang suka pake penier atau box belakang itu bakal nolong banget bikin empuk sedikit soalnya gue setelah pake bracketnya Givi kemaren itu kan estimasi beratnya sih 4-5 kilo sih ya rasanya jadi kayak lebih empuk dikit sih ketolong gitu apalagi triple box ya apa ya pake top box aja lah minimal nah ini CBR CBR yang baru ya K56 juga tapi gak kelotok-kelotok dan shockbackernya dia merah ini hitam mungkin ini paket hematnya ya maklum harganya juga jauh cuy CBR itu sekitar 30 berapaan juta gitu ini 24 barunya dan 2019 kemarin eh tahun ini deh baru kemarin itu launching di Vietnam untuk apa namanya Supra GTR 150 yang fast lift atau ya bisa dibilang major update ya bentuknya gak banget ya jadinya jadi berasa kayak MX King soalnya gendut di gendut di depannya lampu depannya juga dia kayak pake headlampnya R25 jadinya pokoknya iya gak banget lah tapi anehnya kenapa pengendara CBR itu mesti spinnya kagak dipake ya entahlah kebanyakan sih mungkin takut baret access pioner access pioner kemarin sih gue liat harganya 150 ribu kalau gak salah sama di as cengkareng juga sih tapi kenapa gue ngomongnya cengkareng ya padahal gue di Surabaya nih ya karena browsing cuy nasar baker browsingan oh iya baru kali ini gue punya motor yang bener-bener monoshock kalau si vario kemarin kan memang monoshock tapi di pinggir ya cuma satu siak doang ini monoshock dan 6 speed juga dan satu lagi dan ini untuk ngoper netralnya lagi-lagi dari gigi 1 ke netral enak gue kalau pakai pulsar kemarin itu kalau misalnya udah masuk gigi 1 ya itu mau gak mau harus digas dukit terus dinetralin soalnya kalau gak gitu dia nyantol gitu deh wih ada apa nih apalagi yang dibahas ya oh iya lampu lampu standarnya ini udah cukup banget ya menurut gue gue meskipun gak terlalu terang ya dibanding vario 150 kayak gini nih tapi it's okay lah dia jangkauannya lebar enak banget buat harian malam apalagi bahwa kan tiap minggu kan mesti pulang malam ya karena kan ke aduh ke bunga rasinya itu sekitar jam 8 malam kemudian balik lagi dari bunga rasi ke rumah itu sekitar jam 3 sampai 4 pagi jadi kerasa banget ketolong banget dengan lampu yang ya lumayan terangkal menurut gue jadi gak usah di upgrade atau diganti proji selera sih tapi kalau lo punya budget lebih ya mending di retrofitin aja pake projinya Fortuner VRZ atau Pajero tapi ya harus ngecek budget sekitar 2 sampai 3 jutaan hmmm pricey ya tapi ada harga ada rupa sih itu emang terang banget sih kalau gue liat di forum di GTR Indonesia GTR 150 Indonesia itu kelistrik airnya ternyata belum full wave ya tapi agak tenang juga sih soalnya ini adalah motor pertama kali juga yang pake kickstarter setelah Vario akhirnya gue punya motor yang ada kickstarter ya jujur dulu gue beli NMAX tuh gak tau kalau gak ada kickstarter baru pas beli gue nyari lo kok gak ada kickstarter aneh juga wih Camry baru bagus ya Camry baru ya lebih sporty kalau jaman dulu kan Camry itu keliatan elegan gede kalau sekarang sporty cuy ini tipe 2500cc belum hybrid tipe V berarti tipe paling tinggi terus kenal putih ada dua coba wih kayaknya aktif deh dua-duanya saya gak ada kebule jadi kan gak ketahuan kalau misalnya gak ada kebule kayak gini terus wih keren banget coba kita lepetin hmm velek belakang masih velek depan mau belakang kayaknya 17 inch stikernya juga masih belum dicopot sih masih baru banget ini tapi kayaknya kalau soal fitur masih kalah jauh dengan Mazda 6 kalau ngomongin mobil impian sih gue lebih suka Mazda 6 yang estate wah itu seksi banget meskipun bentuknya gak terlalu disukain sama orang Indonesia tapi gue ya mungkin someday gue bakal beli itu untuk paket hematnya mungkin bisa beli Mazda Pantren kali ya pengen goyang tapi malu wih karpovic palsu sih ya kalau beli kenal pot tergantung usernya kalau saya malu mending beli yang original atau bawaan dari motor atau mungkin dibobok daripada beli KW gue gak nyebut merk ya tadinya sih gue rencana mau pake pro liner yang long sih kalau yang shot gila itu bacotnya parah banget lah ditelang kenapa ditelang pak kenapa pake pro liner soalnya gue demen sih sama yang pro liner yang long itu kan kalau gak salah pas dipake dari pedrosa kalau gak salah di sentul pas riding bareng anak-anak si di air sana suaranya tuh empuk-empuk dimana gue sempet liat di jalan enak enak kalau di tokopedia atau di bukalapak harganya sekitar 1,1 itu udah full system lehernya udah ada baut untuk kenalpot baut untuk sensor O2 nya dan perlu diingat kalau misalnya motor injeksi jaman sekarang jaman now itu udah close loop ya sebenarnya dari dulu juga udah ada sih yang close loop tapi sekarang kan makin murah tuh part part nya beda dengan jaman dulu untuk yang si supra X125 FI yang pertama kali yang warna oren gue inget banget itu harga injektor yang mual banget total body nya maksudnya sama injektor juga sih dibandingkan yang sekarang 1 per 10 nya kali ya total body si sonic atau gtr atau cb atau cbr itu sekitar 700 ribu untuk yang ini yang baru sedangkan kalau yang itu sampai 2 juta wih buset dah langsung melok aja cu maco aja lu ah wih ngejar cu ampun dah ini kenapa kiri semua sih offroad dikit ya kalau misalnya lambat ya rating lah gimana sih ini juga gak kiri lagi sih bapak eh ini karena shock keras banget jadi ajut ajut teran ya menjurut menjurut how tapi gak sekerasa NMAX sih yang gue rasain kalau ready sendirian ini motor maupun si NMAX itu punya satu kesamaan ya jadi baru nyaman kalau misalnya didudukin berdua atau ditambahin untuk box maybe ya mungkin sekian untuk vlog hari ini jangan lupa untuk subscribe like and share di alufilmoto.com I'm out and see you bye bye dan jangan lupa pakai spion saint sama pakai helm juga ya kalau riding be safe karena keluarga nunggu di rumah kalau ada keluarganya kalau gue anakku dah 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 sampai jump